Intro Halo Ndro, bagaimana kabarnya? Kali ini saya kembali membahas Spoiler Perfect World Episode 206 yang serangkum dari novelnya Setelah Xiao mengorbankan dirinya untuk gerbang ke Kaisara Apakah Meng Tianzeng akan segera muncul? Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja kita ke Spoilernya Mengetahui situasi Xiao yang sudah ditangkap oleh PHC Semut bertanduk segawi segera mencari gurunya Dengan ia yang memimpin, semua anak muda lainnya juga berorgas keluar Di tempat pengasingan sendiri, Meng Tianzeng tidak pernah keluar sejak pertama kali masuk Sebuah lampu perunggu tergantung di istana kuno Terus berkelap-kelip Ini adalah lampu jiwa milik tetua agung yang sudah mulai redup Ini menunjukkan bahwa situasinya sekarang sangat buruk Bahwa ia saat ini berkeliaran diambang hidup dan mati Saat ini beberapa sosok berdiri di depan istana raksasa Ekspresi mereka sangat pucat dan juga sangat terkejut Situasi penata wagung saat ini sangat buruk Sama sekali tidak stabil Bagaimana ia bisa keluar sekarang? Inilah kehendak ilahi dan tubuh spiritual yang dikirim oleh King Yi Canggong Yan, Kelinci Bulan, dan yang lainnya Mereka berdiri disana dan merasa sangat gugup Tak lama ada seorang yang tertawa dengan Samar Itu sangat lembut Tetapi juga sangat menusuk kelinya Terlepas dari kelompok kinggi Ada tubuh asli mahluk lain yang berdiri juga disana Namun orang-orang ini tidak terlalu cemas Malah terlihat sangat santai Selain itu mereka sebenarnya menghentikan semua upaya dari kelompok kinggi Ini bisa dikatakan sebagai penghalang yang fatal Mencegah berita masuk ke istana raksasa ini Lantas seorang pria parubaya berkata Senior Meng dalam bahaya Saya menyarankan Anda semua untuk tidak menggangunya Kita harus membantunya menjaga hukum Kami tidak akan membiarkan adanya gangguan disini Ini adalah salah satu kultifator hebat alam pelepasan diri Wajahnya membawa senyum lembut Tetapi tidak peduli bagaimana orang melihatnya Itu tampak sangat-sangat palsu Namun tak diduga Semut Tanduk Surgawi berkata Pergi dari hadapanku Jika kamu berani menghalangi jalan lagi Bahkan jika Jin Taijun melindungimu Kamu pasti akan dibunuh Orang-orang keluarga Jin semuanya terguncang Meskipun alam kultifasi mereka lebih tinggi dari semut ini Mereka masih merasa sedikit menahan rasa takut Itu karena mereka mendengar bahwa ada lima tentara tua Yang melindungi semut bertanduk Surgawi ini Bahwa mereka adalah tentara masa lalu ayahnya Meskipun para prajurit tua itu tidak berada di gerbang kekaisaran sekarang Masih di kuah institusi diwa Surgawi Di masa depan mungkin saja mereka akan datang Orang harus memahami Bahwa keluarga Wang sebelumnya mengumpulkan kekuatan besar Untuk menangkap Siao Tetapi mereka akhirnya ditangani Dengan menyedihkan oleh para prajurit tua itu Saat ini mereka tidak berani tertawa Karena sekolopok besar anak muda telah datang Jika mereka terus menampilkan penampilan seperti itu Mereka mungkin akan menimbulkan kemarahan publik Sekolopok anak muda berjalan di sekitar istana raksasa Semuanya terlihat sangat gelisah Mereka tidak bisa meminta penatua agung untuk keluar Terlebih lagi mereka mungkin menerima berita kematian yang menyedihkan Karena lampu perung itu tampak semakin terhidup Banyak orang mengalah nafas panjang Mungkin ini benar-benar kehendak surga Agar Wang selamanya mati Sekarang bahkan sedikit harapan terakhir telah hilang Apa yang tersisa untuk dilakukan? Pada akhirnya tingkat kultivasi anak muda ini masih belum cukup tinggi Jika mereka semua dekat dengan tingkat makhluk tertinggi Maka secara alami mereka mampu menghentikan semua ini Terlepas dari ini Jika mereka memiliki satu atau dua artefakabadi Mereka akan memiliki kekuatan untuk melawan Jin Taijun Tak lama Su Tuo melepaskan teriakan ringan Itu karena lampu jiwa di depan istana kuno sudah benar-benar padam Sontak sekelompok ahli meraung dan meneriakan nama Meng Tianseng Senior Men Bagaimana kamu bisa seperti ini? Banyak orang menangis dalam kesedihan Ini terlalu tiba-tiba dan terlalu tak terduga Mereka semua putus asa Tidak ada yang bisa menyelamatkan Si Hao sekarang Apalagi saat ini sama sekali tidak ada waktu yang tersisa Sementara itu sudut bibir orang-orang keluarga Jin langsung melengkung Mereka tidak merasakan kesedihan apapun Hanya memperlihatkan ekspresinya yang sangat santai Ada beberapa orang dari keluarga Wang juga Semuanya merasa terbebas dari beban Itu karena keberadaan Meng Tianseng terlalu menekan mereka Namun tiba-tiba suara raksasa bisa terdengar Auranya yang kuat segera menyeban Terlebih lagi lampu jiwa yang padam itu Tiba-tiba meletus dengan kecemerlangan yang tak tertani Bersinar seperti matahari Sontak seseorang bersorak keras dan berkata Penatu Agung telah kembali dihidupkan Ia tidak mati Ia masih hidup Kemudian gerbang besar istana raksasa itu dibuka Gelombang fluktuasi tak terbatas mengalir keluar dari dalam Banyak orang menggigil dalam hati Tidak mampu menahannya Ini terutama terjadi pada orang-orang keluarga Jin dan keluarga Wang Ekspresi mereka menjadi sangat kaku Orang-orang yang baru saja tertawa menjadi lebih pucat Bahkan dengan semua gigi mereka yang bergemerinci Tentang seberapa orang di bawah keluarga Jin jatuh lemah ke tanah Menggigil ketakutan Orang-orang keluarga Wang tidak lebih baik dari itu Itu karena ketika fluktuasi jenis ini melanda Bahkan para pemuda yang hebat alam pelepasan diri Tidak dapat menanggungnya Kemudian Meng Tianzang muda berjalan keluar Ia masih menggunakan baju perang emas compang camping Dan berlumuran darah Ia belum mengganti perlengkapannya Sejak kembali dari pertempuran di perbatasan sunyi Di sana Kelinci Giyok Bulan menangis dan berkata Penatua Agung Si Hao Dia telah Lalu Meng Tianzang mengalah nafas dan berkata Aku sudah tahu segalanya Alasan mengapa ia bisa bangun Justru karena ada emosi yang kuat di sekitar tempat ini Dan mempengaruhinya Ini membuat Meng Tianzang bangkit kembali dari kondisi kultifasi terdalam Merasakan segala sesuatu di dunia luar Dan muncul dalam kemarahan Tak lama Penatua Agung meninggalkan Istana Raksasa Dengan satu langkah Dan tiba di depan semua orang Ketika ia mendarat Tubuh semua orang dari keluarga Jin dan keluarga Wang sangat ketakutan Inilah kemarahan mahluk tertinggi Segera membuat langit dan bumi kehilangan warnanya Jika bukan karena mereka berada di gerbang kekaisaran Lava akan menyembur keluar dari tanah Gunung dan lembah juga akan pecah Meskipun demikian Orang-orang Jin dan keluarga Wang masih tidak bisa menahannya Mereka yang sebelumnya tertawa dingin Menghentikan Kingi dan Canggongnya Langsung meledak di tempatnya Segera setelah itu Penatua Agung mengambil langkah lain Melintasi beberapa puluh ribu li Dan langsung muncul di depan tembok khusus kota ini Seketika semua orang berteriak dan terguncak Semua orang tahu hubungan antara Meng Tianzang dan Wang Juga mengetahui bahwa belum lama ini Ia memasuki tingkat pemahaman Dao yang terdalam Mereka tidak pernah menyangka Meng Tianzang akan bangun secepat ini Ekspresi semua orang dari keluarga Jin langsung berubah Sementara itu keluarga Wang, keluarga Du dan yang lainnya Juga menjadi pucat karena ketakutan Mereka tahu bahwa Penatua Agung benar-benar murka Kemurkaan makhluk tertinggi akan menghasilkan mayat selama sepuluh ribu li Darah akan mengalir seperti sungai Saat ini cahaya ilahi di mata Meng Tianzang sangat berkilauan Ia segera melihat inti pedang abadi yang tertusuk di tanah Alisnya yang tajam langsung berdiri tegak Dengan mengangkat tangannya Inti pedang ditarik dari tanah Dan muncul di tangannya dengan suara kiak Ekspresi semua orang juga sangat ketakutan Tidak ada yang bisa berdiri di dekat gerbang kota Semuanya langsung berbaling Ini disebabkan oleh murkanya makhluk tertinggi Tekanan mengerikan yang dilepaskannya Membuat semua orang gemetaran Seberkas cahaya jernih langsung keluar Seolah-olah seorang abadi keperang bergegas ke surga Dengan inti pedang di tangannya Meng Tianzang melompat dan tiba di tembok kota Membawa niat membunuh sedingin es yang tiada habisnya Ekspresi orang-orang di sisi Tijin Taijun Semuanya langsung berubah Ada pria dan wanita Semuanya adalah pelayan tua Mereka juga merasa sangat tercengang Teman Dao Meng Apa artinya semua ini? Ekspresi Jern Taijun berubah lagi dan lagi Ia dengan erat mencengkram tongkat di tangannya Jari-jarinya menjadi agak pucat Ini adalah hasil dari mencengkramnya yang terlalu erat Ia merasakan kemarahan dan keterkejutan Meng Tianzang datang membawa marah Ini adalah cara melepaskan pembantayan besar-besaran Suara putong terdengar terus-menerus Orang-orang keluarga Jin menanggung beban serangan ini Semua di area itu jatuh dengan lemah ke tanah pada waktu yang hampir bersamaan Kemudian orang-orang keluarga Du berteriak dan memanggil nama Meng Tianzang Seselontak mata tetua agung langsung bergerak Semua orang dari keluarga Du terlempar Tubuh mereka dipenuhi retakan Seteguk besar darah terbatuk keluar Inilah kekuatan makhluk tertinggi Tatapannya mampu menembus keampaan Seolah guntur yang tak berujung bergemuruh Yang disebut pemimpin besar semuanya berbalik Tubuh mereka juga gemetaran Tetua agung memegang inti pedang Berjalan ke depan dan langsung mendekat Dengan setiap langkahnya Semua gerbang kekaisaran Sepertinya beresonansi Bergetar sebagai tanggapan Kekuatan dan momentumnya benar-benar mengerikan Meng Tianzang Apa yang ingin kamu lakukan? Anda sebaiknya tidak bertindak sembarangan Tubuh Jin Taijin melonjak dengan angin kencang Hukum alam dao yang hebat juga melingkarinya Kekacauan melanda dirinya Dan sekarang ia menjadi sangat waspada Itu karena Meng Tianzang Datang langsung utuknya Matanya menakutkan sampai pada titik Dimana bahkan makhluk tertinggi Seperti Taijun juga terguncang dibuatnya Tiba-tiba Jin Taijun menggoyangkan tokatnya Menatap mata Meng Tianzang Ia telah menyelesaikan persiapannya Tidak ragu-ragu untuk menghadapi pertempuran Lalu ada makhluk tak tertandingi yang berbicara Ingin mengatakan sesuatu Namun setelah membuka mulutnya Ia tahu harus berkata apa Meng Tianzang terus maju Mapa lagi mengayunkan inti pedang di tangannya Langsung melebas ke depan tanpa ragu-ragu Seketika wajah Jin Taijun Tiba-tiba berubah Dan ia tak menyangka Meng Tianzang akan langsung seperti ini Tidak mengucapkan sepatah kata pun Tidak memberinya kesempatan Untuk menjelaskan apapun Dan langsung melebasnya Pancaran dari pedang ini Menyinari kubah langit Gemerlap seolah-olah Aliran perak mengalir ke bawah Bahkan seorang sekuat Jin Taijun Merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin Bulu-bulu halusnya segera berdiri Ia pun dengan cepat mengangkat tongkatnya Dengan keras menghadapi serangan ini Angin astral berhambus Keseluruh tubuh Jin Taijun Rangkai keteraturan ilahi Menutupi dirinya dengan rapat Mengeluarkan suara zeng-zeng Melakukan segala yang ia bisa untuk melawan Segera setelahnya Tongkat jalan di tangannya Menghadap ke inti pedang Mengeluarkan suara yang membekakan pelinya Kemudian tempat ini menjadi tidak jelas Dan kabur Kacauan utama melonjak Seolah-olah langit dan bumi Diciptakan untuk pertama kalinya Lantas suara retakan mulai terdengar Tongkat jalan milik Jin Taijun pecah Meskipun ada beberapa emas abadi dalamnya Itu masih terpotong oleh inti pedang Seketika dada Jin Taijun meletus dengan darah Luka pedang yang mengerikan tertinggal di sana Merobek tubuhnya dan hampir memotongnya menjadi dua Ini terlalu mengejutkan Satu pedang dari Meng Tianzeng Sebenarnya bisa melukai Jin Taijun Dari baunya Dari bahunya hingga ke perutnya Pedang ini menebas secara diagonal Pancaran pedang meninggalkan luka yang mengerikan Ekspresi semua orang sangat tercengah Meng Tianzeng terlalu kuat Kekuatan ilahinya memang tak terukur Lupakan yang lain Bahkan mata makhluk yang tak tertandingi pun Memancarkan kecemerlangannya Sementara itu mata imortal Wang Bahkan lebih berkontraksi Menatap semua adegan ini Ia sangat bisa merasakan Kekuatan dari penatua agung Alasan adegan ini adalah satu Karena kekuatan Meng Tianzeng Memang tak tertandingi Yang kedua karena inti pedang Terlalu istimewa Dan tak terbendung Selain itu inti pedang Mengkhususkan dirinya Untuk menyerap emas abadi Sehingga tongkat itu patah Esensi emas abadi Benar-benar disempurnakan Menjadi inti pedang Dan sisanya Berubah menjadi besi tua Kemudian begitu ia meretas Itu secara alami Melukai Jin Taijun Ini belum semuanya Setelah Jin Taijun terluka Ia terus mundur Dan separuh tubuhnya Berlumuran darah Alur yang tinggal Satu demi satu Di bawah kakinya Setelah Jin Taijun Terus mundur Ia batuk seteguk darah lagi Baru kemudian Bisa menenangkan dirinya Namun Tepat ketika Keluarga Jin Keluarga Du Keluarga Wang Dan yang lainnya panik Meng Tianzeng Tidak menekan Karena mereka Ia juga tidak Memperhatikan Jin Taijun Malah masih Mengambil langkah besar Kedepan Tiba di tembok kota Menatap Kedalam Gurun yang besar Disana terlihat Tentara besar asing Mundur Seperti air pasang Hampir menghilang Ke batas Cakrawala Kemudian Peng Tianzeng Menghilang dari tempat ini Gerakannya terlalu cepat Tidak ada yang bisa Bereaksi tepat waktu Lalu Altar di depan gerbang kota Mulai bersinar Cahaya menyilokan Menggerakkan Kubah langit Segera setelah itu Penatu Agung Meninggalkan Gerbang Kekaisaran Membantai Jalan Keluar Sendirian Dengan hanya Satu pedang Di tangannya Meng Tianzeng Akan membantai Pasukan besar Asing Sendirian Seseorang gemetar Dan berkata Dengan kaget Baru sekarang Semua orang Mengerti Alasan Tindakan Meng Tianzeng Barusan Meng Tianzeng Mungkin membawa Niat membunuh Ingin membunuh Jin Taijun Tapi itu Bukan alasan Utamanya Ia hanya Mendebas Dengan pedang Di sepanjang jalan Alasan utamanya Karena Ia ingin melihat Keberadaan Tentara asing Apakah mereka Masih ada Di sana Pada saat itu Semua orang Mulai mengerti Ini termasuk Jin Taijun Ekspresinya Semakin menjadi Hijau Dan putih Baru saja Meng Tianzeng Tidak benar-benar Menatapnya Dan hanya Meretas Secara Acak Di padang Pasir yang luas Raungan penatua agung Terdengar Sekali lagi Energi pedang Meluap ke langit Sangat cemerlang Menerangi Alam semesta Juga menerangi Hati banyak Faksi pro perang Mereka semua Melonjak Dengan emosi Darah panas mereka Juga meletus Di medan perang Ada ahli asing Yang menakutkan Berkelahi Dengan Meng Tianzeng Lalu sebuah Kereta perang hitam Di daerah itu Meledak Diretas oleh Meng Tianzeng Dengan Satu irisan Fragmen logam hitam Membuat Langit runtuh Mengguncang Gurun yang besar Kemudian Sosok yang menakutkan Berjalan keluar Tampak seperti Gunung iblis Yang tiada tara Menghadap Ke arah Meng Tianzeng Energi pedangnya Mengalir ke bawah Keawan Pertempuran yang menakutkan Di puncak Dao Fana Akan dilakukan Tidak ada yang berharap Meng Tianzeng Berani mengejar Meninggalkan Kebua kekaisaran Dengan pedang Di tangannya Bahkan Kereta perang kuno Logam hitam Milik Klan kaisar tertinggi Segera diretas Oleh Energi pedangnya Kereta logam itu Terpelah bergeping-geping Dan terbang ke langit Adegan ini Membuat Semua orang terkejut Lupakan orang-orang Di gerbang kekaisaran Bahkan beberapa Tentara asing Sangat tercengang Tubuh mereka Juga menjadi dingin Sebenarnya Ada seorang Yang berinisiatif Untuk meninggal Kota Dan mengejar Mereka Lalu Di bawah langit Suara yang bermartabat Terdengar keluar Seolah Guntur Meletus di tempat ini Garis demi garis Pancaran sinar Merah melonjak Bahkan Lebih kuat Dari kilat Ini berasal Dari mahluk Tertinggi Klan kaisar Ia telah mengatipkan Jenis metode luhur Yang sangat Mendalam Dan misterius Ia mengacungkan Tinjunya Bergegas Dengan ganas Ke penatu agung Sambil melepaskan Cahaya Warna-warni merah Dari bahu Siku Dan persendian Lainnya Setiap bagian Tubuhnya bergerak Niat membunuh Mengalir keluar Kebisingan itu Mengatakan telinga Tinju Mahluk tertinggi Klan kaisar ini Sangat keras Semua orang Di gerbang kaisaran Sangat terkejut Seberapa Melakotkan Tinju ini Segera Setelahnya Tinju Dan inti pedang Bertabrakan Melepaskan Gelombang yang gila Tentu saja Ini bukan hal Yang paling Melakotkan Bagian yang paling Mengerikan Adalah bahwa Di bahu Ahli klan kaisar Cahaya warna-warni Mengerikan Magma Dilepaskan Dari seni Bahu dan sikunya Pada akhirnya Cahaya warna-warni Merah Bergabung bersama Membentuk Tunku besar Yang megah Dan kuno Itu berwarna merah Membawa kilo logam Yang agak dingin Tunku ini Terus membesar Dan segera menekan Ke arah Penatu agung Sementara itu Meng Tianzeng Mengacungkan inti pedang Yang dan tidak takut pada apapun Lantas sebuah pedang Menebas Tunku besar itu Energi pedang Meletus seperti pelangi Membuat percikan Terbang kemana-mana Digirbang kaisaran Mata makhluk yang tak tertandingi Berkontraksi Menatap Tunku besar merah Menyala itu Mereka mengenalinya Sebagai Tunku raja merah Ada desa resus Bahwa ketika Raja-raja abadi Jatuh selama Tahun-tahun terakhir Immortal Ensign Darah mereka Dimurnikan oleh Tunku ini Sejak saat itu Tunku ini Menjadi merah seluruhnya Dan dikenal sebagai Tunku Raja Merah Ketika Meng Tianzeng Memaksa kembali Tunku ini Dengan tebasan Pacarannya Menjadi lebih Pucemerlang Sosok raksasa Di belakang Menjulang Seperti gulung iblis Kedua tangannya Membentuk jejak Terus-menerus Membentur Dinding Tunku Dan membuatnya Semakin kokoh Lalu Ahli klan kaisar Mengeluarkan teriakan Mengendalikan Kuali ini Dan membuatnya Berputar Itu menabrak Meng Tianzeng Sekali lagi Tutup Tunku Bahkan terbuka Sekali lagi Cairan merah Melonjak di dalam Merah tua Dan menyilaukan Suhunya sangat panas Seperti magma Tetapi banyak orang Lebih yakin Bahwa itu adalah Darah yang menakutkan Di sisi lain Lengan kanan Meng Tianzeng Mulai bersinar Seolah-olah Pancaran Ilahi Terkondensasi Menjadi Hampir transparan Kemudian Itu meletus Dengan energi kacau Yang tak berujung Tangan yang megang Inti pedang Menusuk lurus Ke alah Ke arah kuali Dengan suara kiam Pedang abadi Bisa menembus Tunku merah ini Sontak Tunku raja merah Mulai berguncang Dan terus bergemuruh Selain itu Orang bisa melihat Sesosok muncul Dari bukaan kuali Yang terbuka lebar Makhluk itu Tinggi dan tidak jelas Belenggu melingkari tubuhnya Rantai besi Mengikatnya dengan erat Ia terpenjara Di dalam cairan merah Yang membara Malung itu Melepaskan Rangungan rendah Segera Bergegas keluar Lengannya terhulur Ke arah Meng Tianseng Dan ingin Menangkapnya Meng Tianseng pun Masih tidak merasa takut Ia melepaskan Rangungan hebat Mencoba yang terbaik Untuk menarik Inti pedang Keluar dari Tunku Selain itu Tangannya yang lain Juga bersinar Menunjukkan Metode ilahi yang hebat Telapak tangan Dan jari-jarinya bersinar Kitab suci yang tidak dapat Diancurkan aktif Dan menyerang ke depan Lalu dengan marah Meng Tianseng berkata Itu hanya jiwa pendendam Dari pendahulu yang hebat Masih belum terbangun Kemudian Inti pedang bergetar Membelah Dinding Tunku tersebut Selain itu Telapak tangan Meng Tianseng melonjak Dengan cahaya ilahi yang meluang Menabrak Bayangan Yang dipenjara Lantas dengan suara Hong Tunku itu Dan makhluk yang ada di dalamnya Juga menghilang Tak berselang lama Enam sosok Diam-diam mendekat Meliling Meng Tianseng Dari empat arah yang berbeda Baru saja Justru orang-orang inilah Yang mengawasi sekeliling Sehingga mencegah Pertempuran besar Yang melibatkan Pasukan besar Di sekitar mereka Yika tidak Konsekuensinya Akan terlalu Mengerikan Untuk dibayangkan Tiba-tiba Tepat ketika Enam maluk tertinggi Menesah ke depan Gelombang dasyat Menyebar Dari belakang Gurun pasir yang luas Ada sepanduk besar Yang mengejutkan dunia Berkibar-kibar Bergegas keluar Dari padang pasir Itu mendatangkan Melapetaka Keseluruh tentara Inilah sepanduk Perang darah besi Dari masa lalu Seseorang dari si asing Berteriak ketakutan Itu juga Kain pembungkus Mayat Raja Abadi Men Tiansang ternyata Membawanya Apalagi secara Diam-diam Mengaktifkannya Begitu ia Meninggalkan celah Memerintahkannya Untuk memasuki Bumi yang agung Dan menunggu Kesempatannya Ketika Enam maluk tertinggi Meninggalkan Wilayah itu Ia dengan cepat Mengaktifkannya Menyapu pasukan Dan ingin Menyelamatkan Sihau Kemudian Sepanduk itu Berkibar Melepaskan Kekuatan ilahi Yang tak terbatas Meskipun itu rusak Itu masih Membuat Orang merasa Sangat hormat Samar-samar Orang bisa melihat Sosok-sosok Berjalan keluar Dari Sepanduk Satu di musatu Tubuh mereka hancur Tapi Niat bertarungnya Mencengangkan Di kedalaman Padang pasir yang luas Panji perang Darah besi Terus berkibar Sejumlah besar Tentara asing Jatuh Di bantai Hingga kabut darah Ada dimana-mana Panji-panji Menyapu pasukan Yang tak ada habisnya Hanya saja Itu sangat disayangkan Ketika mendekati Siau Cahaya abadi Melonjak Kantong langit Dan bumi muncul Bergegas Ke sepanduk perang Darah besi Jelas bahwa Pihak lain Telah lama Membuat persiapannya Ada maluk tertinggi Yang belum Mengambil tindakan Selalu waspada Ke arah itu Di dalam gerbang Kekaisaran Di tembok kota Sekelompok Mimpin Meraung Ini benar-benar Meningkatkan semangat Mereka Sekarang Makhluk yang tak tertani Menyatakan Posisinya Darah banyak orang Mulai mendidih Melonjak Dengan semangat juang Dalam suaraci Sosok-sosok Turun Dari tembok kota Satu demi satu Dan muncul Di depan kota Langsung naik Ke altar Kunung itu Ketika beberapa Pemimpin berdiri Di altar Meminta gerbang kota Dibuka Suasana disini Segera berubah Ini terutama Terjadi Ketika Makhluk tak tertandingi Melompat turun Dari tembok kota Dan berdiri Di depan altar Pasukan di belakang Semuanya terkuncak Mereka juga Bergas keluar Di tembok kota Ada beberapa Makhluk Yang memang Tidak bergerak Misalnya Keluarga Jin Keluarga Du Kelan Piksiu Dan lainnya Mereka semua Mengabaikan Pemandangan di bawah Lalu Jin Taejun berkata Kalian semua Bertindak secara acak Namun Sebelum kata-katanya Benar-benar selesai Makhluk tak tertandingi Yang lainnya Angkat bicara Dan mengatakan Saudara Makh Telah membatai Jalan keluar Dengan begitu heroik Satu orang bertempur Dalam pertempuran hebat Di depan gerbang Kekaisaran Kita harus Memberikannya Dukungan Dengan suara Ji Ia juga menghilang Dari tembok kota Bertiri di atas altar Dan langsung Meninggalkan celah Untuk memberikan dukungan Di tembok kota Ekspresi Jin Taejun Menjadi lebih buruk Di sana Ia berkata Apa yang bisa Dicapai Dengan meninggalkan kota Apakah mereka Akan merebut Kembali huang Anda semua Harus menyadari Bahwa kami Baru saja Bertukar Untuk Perilu Perdamaian yang langka Piala lain Menertapkan Sumpah darah Memastikan Perdamaian 500 tahun Sementara kami Hanya perlu Menunggu Balah bantuan yang kuat Kalian semua Telah menghancurkan ini Dan melakukan Kejahatan Meng Tiang Seng Keras kepala Dan impulsif Barusan Kalian semua Seharusnya Mengertikannya Jin Taejun melihat Ke arah Penatua Kingmu Dan kemudian Ke arah Imortal Wang Terutama tidak puas Dengan yang terakhir Karena tidak Mengambil Tindakan untuknya Lalu Penatua Kingmu Berkata Saudara Meng bukanlah Orang yang kasar Dan terburu Napsu Ia sudah Terlalu banyak Mempertimbangkan Itu karena Ia tidak punya Pilihan Sehingga Melakukan ini Kemudian Seorang dari Kubu Jin Taejun Mengatakan Jelas bahwa Meng Tiang Seng Tidak memiliki Hati yang tenang Setelah Melihat Wang pergi Ia bergas keluar Tanpa Mempertimbangkan Konsekuensinya Jelas kehilangan Akal sehat Tentang apapun Yang pantas Merusak Yang lebih besar Ini bukanlah Cara Yang seharusnya Dilakukan Oleh seorang Mahluk tertinggi Namun Mahluk tertinggi Kingmu Mengelengkan Kepalanya Kemudian Menghala nafas Dan berkata Dao Saudara Meng Tidak akan Pernah membiarkan Emosinya Mempengaruhi Keputusannya Ia memiliki Motif yang Lebih dalam Inilah Sesuatu Yang sudah Saya pahami Saudara Meng Melakukan Yang terbaik Untuk Mengatasi Bahaya Besar Bagi Gerbang Kaisaran Kami berdua Tahu Bahwa Bahkan Jika Raja Yang abadi Bangkit Kali ini Menyerang Jurang Surgawi Mereka Mungkin Belum Tentu Bisa Menyeberang Menemak Mendengar Penjelasan Itu Jin Tai Jun Pun Berkata Kamu Terlalu Optimis Mereka Sudah Lama Memiliki Kepastian 60 Hingga 70 Persen Untuk Menyeberang Lalu King Mengingatkan Bahkan Jika mereka Memiliki Kekuatan Untuk Menyeberang Kami Kami berdua Memahami Bahwa Mereka Belum Tentu Menetapkan Resolusi Akhirnya Karena Melakukan Hal Seperti Itu Akan Memaksa Mereka Membayar Harga Yang Sangat Mahal Inilah Suatu Yang Tidak Ingin Mereka Hadapi Atau Mereka Sudah Lama Mempertaruhkannya Beberapa Tahun Yang Lalu Ia Percaya Bahwa Jika Raja Yang Abadi Pergi Keluar Dan Bisa Menyeberang Maka Harga Yang Harus Mereka Bayar Sendiri Akan Sangat Besar Walaupun Begitu Ada Juga Kemungkinan Kalau Raja Abadi Bisa Menyeberang Karena Motif Peti Kayu Yang Membusuk Akan Tetapi Pertukaran Seorang Kultifator Muda Untuk Perdamaian Selama 500 Tahun Tidak Akan Bertampak Baik Akan Banyak Muncul Ketidak Puasan Dari Rakyat Dan Kultifator Lainnya Selain Itu Hal Ini Juga Akan Membuat Semangat Juang Banyak Orang Runtuh Merasa Kita Kalah Jauh Dari Pihak Lain Setelahnya King Mo Ikut Bergabung Dalam Pertempuran Ia Meminta Makhluk Tertinggi Yang Lain Untuk Menjaga Celah Tepat Pada Saat Ini Sesepuh Lainnya Muncul Ditembak Kota Seluruh Tubuhnya Tertutup Oleh Lumpur Di Mengejutkan Langit Meng Tianzeng Memegang Inti Pedang Di Tangannya Bertarung Dengan Makhluk Tertinggi Klan Kaisar Bernama Jipu Selain Itu Meng Tianzeng Juga Menyerang Makhluk Tertinggi Lainnya Dari Waktu Kewaktu Saat Ini Tiga Makhluk Tak Tertandingi Muncul Dari Kota Datang Untuk Menawarkan Bantuan Pada Tuagung Sementara Itu Para Mimpin Itu Menjauh Dari Makhluk Jalan Keluar Dari Samping Bertempur Dengan Pasukan Besar Asing Teriakan Perang Kembali Mengucang Langit Kepahlawanan Meng Tianzeng Tidak Tertandingi Bahkan Saat Menghadapi Makhluk Tertinggi Dari Klan Kaisar Ia Masih Sangat Tenang Selain Itu Tepat Pada Saat Ini Ia Mulai Menebas Memotong Setengah Dari Tubuh Mahluk Tertinggi Lainnya Itu Menghasilkan Hujan Darah Yang Menutup Langit Pada Saat Penting Terakhir Makhluk Itu Bahkan Hilang Kepalanya Pada Saat Ini Langit Dan Bumi Tampaknya Sangat Sunyi Makhluk Tertinggi Itu Pun Meraung Marah Ia Masih Tidak Mati Tetapi Sudah Terluka Parah Tubuhnya Yang Rusak Terbang Keluar Membawa Hujan Darah Sontak Espresi Makhluk Tertinggi Klan Kaisar Sedingin Es Ia Tidak Ingin Orang Lain Ikut Campur Namun Pada Akhirnya Ketika Orang Orang Itu Datang Untuk Membantu Makhluk Tertinggi Hampir Kehilangan Nyawanya Segera Setelahnya Inti Pedang Itu Bergetar Melepaskan Cahaya Menyilaukan Meng Tian Sang Pun Langsung Terbang Gerakannya Sangat Cepat Fragmen Waktu Berkibar Di Sekelilingnya Ia Bergegas Menuju Makhluk Tertinggi Seketika Yang Lain Semua Bergas Untuk Mencegatnya Namun Tadi Duga Meng Tian Melepaskan Sebuah Telapak Tangan Hingga Meretas Makhluk Tertinggi Yang Kehilangan Kepala Itu Sontak Makhluk Ini Meledak Dan Langsung Memicu Air Mata Surga Dan Pemandangan Tidak Teratur Lainnya Kini Meng Tian Sudah Membunuh Satu Makhluk Tertinggi Kemudian Makhluk Tertinggi Klan Kaisar Berkata Kalian Semuanya Segera Mundur Aku Akan Berurusan Dengannya Sendirian Mendengar Ucapan Itu Menti An Sang Berkata Selama Bertahun Tahun Kerbang Kekaisaran Tidak Memiliki Kepala Klan Kaisar Untuk Dipersembahkan Sebagai Korban Kepada Orang Mati Setelah Bertahun Tahun Siapa Yang Bisa Melukai Mereka Dari Klan Kaisar Inilah Ras Yang Tak Terkalahkan Perujudan Yang Tidak Ada Bandingannya Ketika Meng Tiansang Mengatakan Hal Itu Cipu Tertawa Terbak Tawanya Bergemuruh Seperti Ombak Besar Membuat Semua Orang Di Medan Perani Gembetar Lalu Dengan Suara Kiang Seberkas Cahaya Dingin Berketap Kedip Tombak Surgawi Hitam Pekat Muncul Di Tangannya Lalu Ia Mengambil Langkah Keluar Dan Mengacungkan Tombak Tiansang Menghunuskan Pedangnya Inti Pedang Yang Redup Langsung Melonjak Dengan Pancaran Menjadi Pancaran Cahaya Yang Luar Biasa Menyelokan Dengan Suara Keras Seluruh Medan Perang Mulai Berguncang Gurun Besar Berputar Putar Gelumang Pasir Mencapai Langit Keduanya Berputar Dengan Serangan Yang Cepat Keduanya Menyerang Lebih Dari Sepuluh Ribu Kali Tubuh Mereka Terjerat Satu Sama Lain Seperti Gilak Tak Lama Inti Pedang Menebas Memotong Ruang Terbuka Tiba Di Depan Dahi Cipu Menunjuk Pada Roh Primordialnya Sontak Jari-jari Cipu Menunjuk Memukul Sisi Inti Pedang Mengeluarkan Suara Yang Memekakan Telinga Cahaya Menyelokan Meletus Dari Sana Lebih Dari 3000 Rantai Keteraturan Ilahi Muncul Teknik Yang Digunakan Oleh Cipu Ini Dikenal Sebagai Jari Pemutus Abadi Inilah Metode Luhur Yang Sangat Menakutkan Memiliki Reputasi Luar Biasa Di Sisi Lain Mampu Membunuh Makhluk Abadi Di Kejauhan Panji Perang Darah Besi Berputar Berkibar Dengan Suara Berisik Masih Ingin Menyapu Pasukan Yang Besar Sayangnya Itu Dihentikan Oleh Kantong Langit Dan Bumi Meng Tianseng Kamu Miliki Hayalan Untuk Membawa Kembali Huang Ini Jelas Jelas Tidak Mungkin Di Kedalaman Padang Pasir Yang Luas Ada Makhluk Tertinggi Yang Berkata Dengan Dingin Seketika Ada Kekuatan Luar Biasa Yang Menelan Segala Suatu Ini Adalah Diagram Sepuluh Alam Diagram Ini Langsung Membawa Pergi Beberapa Orang Sosok Sosok Itu Beregas Ke Langit Satu Demi Satu Dikumpulkan Kedalam Diagram Sepuluh Alam Di Sisi Asing Palu Emas Ungu Yang Rusak Mulai Terbang Kemudian Ada Artifak Lain Yang Rusak Semuanya Menekan Diagram Sepuluh Alam Bersama Sama Di Ara Gerbang Kaisaran Penatua Kingu Menghalang Napas Ringan Meskipun Ia Sudah Lama Tahu Bahwa Ini Tidak Akan Efektif Ia Masih Merasa Sedikit Menyesal Artefak Dawa Badi Yang Rusak Yang Dibawa Pial Lain Dapat Menetralkan Seseorang Ini Alhasil Diagram Sepuluh Alam Bergetar Dan Kemudian Dengan Suara Pu Semua Makhluk Yang Tersedot Kedalamnya Jatuh Meledak Di Udara Berubah Menjadi Abu Kemudian Semandok Perang Darah Besi Dan Di Atas Kepala Sisi Gerbang Kekaisaran Melindungi Mereka Yang Ada Di Sana Para Ahli Dari Berbagai Klan Yang Meninggalkan Kota Semuanya Merasakan Perasaan Hangat Pada Saat Kenting Ini Ming Tian Zeng Masih Memikirkan Mereka Takut Akan Terjadi Kecelakaan Pada Mereka Semua Sementara Itu Palu Emas Ungu Dan Kantong Langit Dan Bumi Berada Di Sisi Lain Menghadap Kesisi Ini Bersiap Untuk Menyerang Ketika Ada Kesempatan Meng Tianzong Aku Akan Mengirim Huang Pergi Duluan Kamu Perlahan Bisa Menerima Kematianmu Nanti Di Kedalaman Pasir Yang Luas Makhluk Tertinggi Berkata Dengan Dingin Kemudian Semua Orang Bisa Melihat Kereta Tawanan Bergerak Perlahan Huang Terikat Di Dalamnya Ia memiliki Belenggu Di Sekelilingnya Rantai Tebal Sudah Meliriknya Ia Dikurung Dan Dibawa Pergi Kereta Itu Terlihat Perjalan Sangat Lambat Tetapi Kereta Itu Sangat Istimewa Bergerak Melintasi Ruang Angkasa Lalu Kereta Itu Menghilang Kebatas Sakrawala Dalam Sekejap Mata Seketika Ginggi Canggongyan Semua Tanuk Surgawi Dan Yang Lainnya Berteriak Memanggil Siau Mereka Juga Ingin Bertarung Di Sana Tetapi Mereka Hanya Bisa Melihat Pemandangan Ini Di Bawah Matahari Terbenam Dunia Menjadi Merah Kirmizi Seorang Pria Muda Yang Kesepian Memiliki Belenggu Terikat Di Sekelilingnya Dipenjarakan Di Kereta Bergerak Semakin Jauh Mereka Yang Bisa Melihat Sosok Belakangnya Berangsur Angsur Menghilang Banyak Orang Meraung Di Tempatnya Namun Mereka Tidak Bisa Mengubah Situasi Kini Siau Dibawa Pergi Melewati Wilayah Jurang Surgawi Terakhir Memasuki Ranah Yang Digenggam Oleh Pihak Lain Pada Saat Ini Meng Tian Seng Meluarkan Rawangan Hebat Mengkucang Langit Di Atas Dan Bumi Di Bawah Bintang Bintang Di Luar Angkasa Mulai Pecah Ia Menatap Ke Batas Cakrawala Sementara Itu Di Tanah Artefak Habadi Bersinar Dengan Cepat Melindungi Pasukan Besarnya Meskipun Demikian Masih Ada Berapa Yang Berdarah Dari Tujuh Lubang Mereka Jatuh Lemah Ke Tanah Sulit Memayangkan Betapa Melakutkannya Kekuatan Gelombang Suara Itu Namun Sebelum Ini Darah Sudah Menyembur Keluar Dari Bahu Meng Tian Seng Ia Dipukul Oleh Tomak Surgawi Sampai Ke Tulangnya Lalu Dengan Dingin Cipu Berkata Sepertinya Kamu Cukup Peduli Dengan Pemuda Itu Untuk Seorang Makhluk Tertinggi Hal Ini Seharusnya Tidak Terjadi Seketika Nih Menuh Men Tian Seng Menjadi Sangat Tinggi Dengan Inti Pedang Di Tangannya Ia Menikam Ke Arah Depan Pada Saat Ini Cahaya Jatuh Mengalir Ke Langit Gerbang Di Dalam Tubuhnya Mulai Terbuka Selain Itu Ia Menggunakan Semua Jenis Kemampuan Ilahi Dan Teknik Rahasia Yang Ia Pegang Segera Membuat Dunia Bergemuruh Dengan Kebisingan Ketika Pertempuran Besar Mencapai Kelimaks Pedang Meng Tian Seng Tersapu Dan Mengenai Cipu Tepat Di Lengannya Alhasil Darah Mengalir Tanpa Henti Lengan Bawahnya Bahkan Hampir Terputus Akibatnya Cipu Juga Meraung Dengan Kemarahan Sejak Menjadi Makhluk Tertinggi Ia Tidak Pernah Terluka Sebelumnya Alasan Ia Meninggalkan Tanah Kuno Tempat Ia Tinggal Adalah Demi Mengintimidasi Gerbang Kekaisaran Ini Namun Pada Akhirnya Ia Benar-benar Terluka Keduanya Terjerat Satu Sama Lain Segera Beregas Ke Surga Dan Tiba Di Luar Angkasa Bitang Bitang Besar Terbelah Saat Mereka Bertarung Dari Satu Tempat Ketempat Lain Keduanya Terbakar Dengan Kekuatan Nilai Berjuang Dengan Perjuangan Berdarah Tiba-tiba Pemang Tian Zhang Tertusuk Ini Adalah Sebuah Tombak Perang Panjang Yang Lebih Dari Satu Zhang Itu Telah Melusuk Dadanya Langsung Menembus Menghasilkan Darah Dalam Jumlah Besar Ini Adalah Hasil Dari Serangan Mendadak Makhluk Tertinggi Bernama An Ye Ia Telah Melepaskan Tombak Perangnya Dari Wilayah Gurun Makhluk Tertinggi Kelam Kaisar Cipu Sedikit Tidak Puas Tapi Ia Juga Tidak Banyak Bicara Wajahnya Jatuh Sedikit Dan Menyerang Lebih Cepat Sementara Itu Men Tian Zhang Mengeluarkan Raungan Yang Lebih Hebat Tombak Itu Terbang Dengan Suara Pu Membawa Banyak Darah Dan Meledak Di Angkasa Pada Saat Ini Meng Tian Zhang Menyingkirkan Inti Pedangnya Lalu Sebuah Busur Merah Gelap Muncul Di Tangannya Ia Mengangkat Tangannya Darahnya Yang Melayang Di Kampaan Berubah Menjadi Panah Darah Saat Talibusur Itu Ditarik Ke Belakang Bahkan Alam Semesta Pun Akan Segera Runtuh Letakan Besar Muncul Di Mana Ketika Terlepas Anak Panah Ini Langsung Bergas Ke Arah Anji Kekuatan Anak Panah Ini Sangat Menakujukkan Makhluk Tertinggi Anji Bahkan Tidak Bisa Bergerak Dibuatnya Panah Ini Pun Langsung Menembus Dahinya Membuat Tengkorak Meledak Akibatnya Satu Lagi Makhluk Tertinggi Dibuat Terbunuh Tidak Ada Yang Menyangka Akan Melihat Hasil Seperti Ini Lalu Penatua Kingmu Yang Melihat Panah Tadi Berkata Itu Adalah Senjata Yang Digunakan Saudara Meng Ketika Ia Masih Muda Ketika Meng Tiansang Masih Muda Ia Menggunakan Tubuhnya Sebagai Benih Tetapi Segalanya Tidak Berjalan Dengan Sempurna Pada Saat Terakhir Sesuatu Yang Tak Terduga Terjadi Hampir Menyebabkan Ia Mati Membuatnya Setengah Lumpuh Untuk Waktu Yang Lama Pada Saat Itu Senjatanya Dikenal Dengan Nama Busur Besar Darah Besi Ada Desa Desus Bahwa Metode Busur Setan Ini Terlalu Kuat Mengganggu Keharmonisan Alam Memprovokasi Kemaraan Surga Sehingga Meng Tiansang Sendiri Juga Menderita Karenanya Menjadi Setengah Lumpuh Itu Karena Selama Busur Ini Muncul Darah Akan Mengalir Seperti Sungai Selain Itu Busur Ini Akan Membahayakan Vitalitas Penggunanya Tidak Ada Yang Mengharapkan Busur Ini Muncul Kembali Setelah Bertahun Tahun Lamanya Ini Adalah Senjata Pertamanya Meng Tiansang Segera Setelahnya Meng Tiansang Kembali Meraung Busur Besar Ditarik Ke Belakang Busur Besar Menjadi Melingkar Penuh Tali Busur Sedikit Bergetar Dan Kemudian Panah Darah Terbang Keluar Inilah Panah Yang Terkondensasi Dari Esensi Darah Meng Tiansang Membuat Kubah Langit Meledak Dari Kekuatannya Sontak Pakar Klan Kaisar Cipu Sangat Terkejut Ia pun Dengan Cepat Memelindakan Ia juga Memiliki Semua Jenis Harta Rahasia Tidak Percaya Pada Hal-hal Gait Sehingga Mampu Bersaing Dengan Meng Tiansang Tapi Sayangnya Prisai Berharga Yang Luar Biasa Dari Miliknya Meledak Pada Saat Yang Sama Ketika Ia Melindungi Dirinya Dengan Lengannya Panah Itu Membuat Lengan Cipu Meledak Seketika Makhluk Tertinggi Lainnya Berteriak Agar Cipu Menggunakan Artefak Abadi Namun Di Sisi Gerbang Kaisaran Ada Orang Yang Mengatipkan Sepanduk Perang Darah Besi Diagram Sepuluh Alam Dan Item Lainnya Mengertikan Mereka Meng Tianseng Bahkan Lebih Meraung Menarik Busurnya Lagi Dan Menarik Kembali Panahnya Seberkas Darah Berkilau Keluar Dari Dadanya Lalu Dengan Suara Ci Panah Itu Melesat Ke Arah Musuhnya Seketika Maluk Tertinggi Yang Menggunakan Artefak Abadi Meledak Sampai Ia Mati Ia Tidak Punya Waktu Untuk Melindungi Dirinya Sendiri Namun Meng Tianseng Juga Terhuyung Wajahnya Juga Menjadi Pucat Harga Yang Harus Ia Bayar Untuk Ini Jelas Sangat Luar Biasa Segera Setelahnya Meng Tianseng Menambahkan Panah Lain Kehaluan Garis Darah Cemerlang Mengalir Keluar Dari Dadanya Lagi Menjadi Panah Mengarah Kemah Lok Tertinggi Cipu Mundur Untuk Saat Ini Orang Ini Sudah Menjadi Gila Ada Maluk Tertinggi Yang Meraung Dari Belakang Selain Itu Palu Ungu Juga Diaktifkan Ingin Menggunakannya Untuk Menyerang Meng Tianseng Namun Penatua Kingmu Mengambil Tindakan Rambut Dan Janggutnya Berdiri Tegak Membuatnya Tampak Seperti Singa Yang Marah Saat Ini Ia Adalah Orang Yang Mengendalikan Panji Perang Darah Bersih Lalu Dengan Suara Hong Panji Yang Rusak Itu Membesar Menutupi Langit Diatas Dan Bumi Di Bawah Menutupi Segala Suatu Saat Menabrak Senjata Ungu Abadi Akibatnya Kosongan Mulai Bergetar Kilat Muncul Tanpa Hentinya Saat Itu Palu Ungu Juga Bersinar Meletus Dengan Kilat Tetapi Masih Tersambar Terbang Menghancurkan Dunia Ini Dan Terbang Keluar Angkasa Alhasil Makhluk Tertinggi Asing Itu Dibuat Terluka Darah Mengalir Keluar Dari Sudut Bibirnya Suaranya Sangat Dingin Saat Ia Berkata Artefak Abadi Yang Rusak Akan Selalu Sedikit Kurang Tak Lama Kantong Langit Dan Bumi Bergerak Dikendalikan Oleh Makhluk Tertinggi Asing Dan Bergerak Maju Pada Saat Yang Sama Diagram 10 Alam Bergas Ke Langit Dan Tertinggi Yang Tidak Rusak Bentrokan Ini Membuat Langit Dan Bumi Bergetar Seolah Dunia Baru Saja Di Tempat Beberapa Garis Cahaya Terbang Semuanya Merusak Artefak Apadi Pada Akhirnya Kecemerlangan Berkedip Ke arah Gerbang Kekaisaran Juga Diagram 10 Alam Sepandok Perang Darah Besi 9 Kuali Phoenix Dan Lainya Semuanya Telah Muncul Inilah Konfrontasi Yang Hebat Kedua Belah Pihak Sekarang Saling Berhadapan Itu Karena Kedua Belah Pihak Menggenggam Artefak Abadi Para Penghidayah Gerbang Kekaisaran Semuanya Tidak Yakin Membawa Kebencian Yang Sangat Besar Seseorang Harus Memahami Bahwa Harta Abadi Ini Awalnya Semuanya Milik 9 Surga Tetapi Setelah Pertempuran Yang Lalu Mereka Jatuh Ketangan Musuh Senjata Senjata Itu Semuanya Telah Disempurnakan Sepenuhnya Menjadi Harta Perang Pihak Lain Setelah Gangguan Ini Ekspresi Mahluk Tertinggi Klan Kaisar Cipu Menjadi Sangat Jelek Ia Adalah Keturunan Dari Raja Yang Abadi Leluhurnya Sebelumnya Menggunakan Tungkur Raja Merah Membunuh Raja Abadi Dari Gerbang Kaisaran Namun Hari Ini Ia Dalam Kadaan Pasif Kehilangan Lengan Apalagi Membuat Orang Orang Di Pihaknya Menggunakan Artifak Abadi Untuk Memberikan Bantuan Ia Tidak Bisa Menahan Diri Untuk Tidak Mengaum Suaranya Seperti Terdengar Dari Tahun-tahun Purba Meng Tianzang Sendiri Tidak Menunjukkan Reaksi Apapun Ia Mengumpulkan Kekuatannya Selama Ini Kini Busur Besar Berwarna Merah Gelap Ditarik Sepenuhnya Panah Dewa Darah Merah Menjadi Seperti Matahari Itu Dipenuhi Dengan Kecemerlangan Akhirnya Meng Tianzang Melonggarkan Cengkeramannya Setelah Terakumulasi Begitu Lama Energi Vitalnya Dituangkan Kepanah Ini Membuatnya Sangat Kuat Dan Juga Menakutkan Seketika Tubuh Cipu Bergetar Seperti Yang Diharapkan Ia Disegel Lagi Sontak Cipu Berotar-ronta Hamparan Darah Menyembur Keluar Dari Mulutnya Menyembur Ke Tombak Surgawinya Dan Mengirimkannya Keluar Kemudian Tombak Surgawi Itu Juga Bersinar Senjata Hitam Pekat Ini Seperti Matahari Hitam Kabut Hitam Melonjak Seperti Laut Bergegas Menuju Panah Ilahi Dan Ingin Menghancurkannya Meskipun Itu Panah Darah Ketika Berbenturan Dengan Tombak Surgawi Itu Mengeluarkan Suara Benturan Logam Yang Memekakan Telinga Percekannya Terbang Ke Sekelah Arah Cahaya Ilahi Mengalir Ke Langit Jipu Segera Merasan Rasa Sakit Yang Luar Biasa Di Dalam Karena Padah Bilah Yang Menakutkan Tombak Surgawi Itu Sebuah Torean Besar Mulai Muncul Sebagian Dihilangkan Oleh Panah Darah Meng Tian Seng Segera Setelahnya Panah Darah Yang Dilepaskan Meng Tersebar Namun Ajaibnya Panah Darah Yang Sudah Tersebar Ini Berubah Menjadi Seberkas Cahaya Merah Dan Bergegas Menuju Cipu Sontak Hal ini Membuat Cipu Terkejut Ia Dengan Jelas Membubarkan Panah Ini Namun Sebenarnya Muncul Kembali Apalagi Gerakan Tubuhnya Menjadi Lamban Kembali Setelahnya Cipu Menyemprotkan Setuk Darah Besar Lagi Membentuk Pedang Suci Dan Mengirimkannya Keluar Tapi Pada Akhirnya Pedang Itu Tidak Bisa Menghentikan Panah Darah Ini Selain Itu Metode Lohor Yang Ia Aktifkan Juga Tidak Efektif Menahan Panah Tersebut Pada Akhirnya Dengan Suara Apu Panah Darah Menembus Bahu Cipu Tubuh Cipu Segera Bergatar Hebat Mulai Dari Bahunya Sebagian Kecil Tubuhnya Juga Meledak Darahnya Menyembur Kemana Tulang Tulang Putihnya Juga Terlihat Itulah Mandangan Yang Sangat Menyedihkan Adegan Ini Membuat Semua Orang Di Medan Perang Sangat Terkejut Seseorang 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 Harus Mengerti Bahwa Ini Adalah Seorang Dari Kelan Kaisar Yang Dikenal Tak Tertani Ia Adalah Sosok Yang Tak Tertani Yang Terlibat Justru Demi Kelan Hancin Hari Ini Ia Diundang Kesini Untuk Mengintimidasi Gerbang Kaisaran Menunjukkan Kuatan Nilahi Yang Tak Terbendung Tapi Pada Akhirnya Ia Dilukai Oleh Orang Lain Sampai Pada Tingkat Ini Kondisi Cipu Terlalu Menyedihkan Sekarang Separuh Tubuhnya Hampir Hancur Menderita Luka Serius Segera Setelah Itu Seluruh Tubuh Cipu Melonjak Dengan Energi Esensial Garis Demi Garis Pancaran Darah Menyemur Keluar Mengungkapkan Kecumber Langan Lima Warna Ini Adalah Jenis Darah Khusus Yang Membuat Semua Lukanya Segera Pulih Melihat Situasi Ini Beng Tian Zeng Masih Tidak Merasa Takut Ia Pun Menyerang Sekali Lagi Untuk Membunuh Cipu Disana Sontak Maluk Tertinggi Asing Lainnya Berteriak Semuanya Menghatipkan Artefak Abadi Bersama Sama Ingin Ikut Campur Namun Pada Akhirnya Penat Waking Dan Yang Lainnya Juga Ikut Pindah Meskipun Jumlah Mereka Lebih Sedikit Kekuatan Senjata Abadi Mereka Sedikit Lebih Banyak Tak Lama Energi Abadi Meluap Kedua Belah Pihak Bentrok Sekali Lagi Akhirnya Ada Makhluk Tertinggi Asing Yang Tidak Bisa Menandir Lagi Dengan Senjata Di Tangannya Mia Menyerbu Tetua Agung Ia Tidak Bisa Membiarkan Apapun Terjadi Pada Cipu Meskipun Mereka Semua Adalah Makhluk Tertinggi Status Cipu Terlalu Luar Biasa Jika Ia Meninggal Maka Masalahnya Akan Sangat Besar Siapapun Yang Datang Akan Aku Bunuh Benar Saja Pada Saat Ini Meng Tianseng Seperti Setan Gila Kepalanya Yang Beramut Hitam Menari Dengan Gila Gilaan Ia Menarik Busurnya Lagi Menembak Karah Dua Makhluk Tertinggi Yang Mendekat Kali Ini Gerakannya Sangat Cepat Kekuatannya Lagi Garis Esensi Darah Mengalir Keluar Dari Dadanya Membuat Ekspresinya Semakin Pucat Namun Aura Pertempurannya Malah Menjadi Lebih Besar Pancaran Darah Mengalir Ke Langit Kekuatan Panah Ini Luar Biasa Hebat Makhluk Tertinggi Yang Menyerbu Awalnya Sombong Tidak Percaya Pada Hal-hal Gaib Tapi Sekarang Ekspresi Mereka Langsung Berubah Tubuhnya Terpenjara Sangat Sulit Untuk Digerakan Kemudian Panah Ini Menembak Lurus Ke ruang Di antara Alisnya Panah Itu Melewatinya Langsung Menghapus Roh Primordialnya Lalu Seluruh Tubuhnya Mulai Pecah Sedikit Dan Dengan Cepat Hancur Teknik Mengerikan Macam Apa Ini Mengapa Ini Sangat Menakutkan Makhluk Tertinggi Lainnya Merasa Sulit Untuk Percaya Ia Pun Dengan Cepat Melarikan Diri Dari Jangkauan Meng Tianzeng Ia Tidak Mau Bernasib Sama Dengan Rekannya Yang Baru Saja Tewas Namun Sosok Itu Langsung Dikejar Oleh Tetu Agung Panah Darah Lain Ditarik Keluar Dari Dadanya Dan Ditembakan Ketika Panah Ini Ditembakan Kepunggung Orang Itu Orang Itu Langsung Terkunci Tubuhnya Ruh Primordialnya Tidak Dapat Melarikan Diri Kemudian Seluruh Tubuhnya Meledak Dan Rohnya Juga Ikut Hancur Tak Sampai Disana Meng Tianzeng Mengluarkan Panah Darah Lainnya Dari Dadanya Panah Ini Tidak Lagi Merah Terang Tetapi Sangat Gelap Lalu Cipu Berkata Semua Esensi Darah Darah Terang Habis Mari Kita Lihat Berapa Lama Kamu Bisa Berjuang Sudah Waktunya Bagiku Untuk Membunuhmu Ia Mengambil Inisiatif Untuk Membantai Jalannya Mengacungkan Tombak Surgawi Dan Menusuk Kedepan Aku Adalah Pria Yang Memegang Kata Kataku Kepalamu Adalah Miliku Meng Tianzeng Berkata Dengan Dingin Ia Mengendurkan Tali Busur Dan Mengirimkan Panah Ilahi Yang Tidak Terlalu Merah Terbang Keluar Sontak Cipu Segera Terkejut Panah Ini Sepertinya Tidak Cukup Merah Kekurangan Esensi Darah Tetapi Kekuatannya Tidak Berkurang Sama Sekali Membuat Tubuhnya Terperangkap Sekali Lagi Cipu Pun Langsung Meraung Darahnya Bergetar Dan Kemudian Dari Mulutnya Seteguk Darah Khusus Mengalir Keluar Sedikit Darah Ini Terus Berubah Menghasilkan Semua Jenis Pemandangan Dari Ciptaan Dunia Terdisangka Panah Darah Itu Berhasil Dihentikan Kemudian Dengan Cepat Mereduk Lantas Cipu Berkata Dengan Bangga Beberapa Esensi Darahku Telah Diwarisi Dari Raja Yang Abadi Meskipun Aku Tidak Bisa Mengatipkannya Aku Tetap Bukan Sesuatu Yang Bisa Dibandingkan Dengan Esensi Darahmu Pada Akhirnya Panah Darah Itu Menjadi Benar-benar Redup Dan Meledak Secara Terpisah Begitu Meledak Senyum Di mulut Cipu Langsung Membeku Itu Karena Gelombang Energi Yang Menakutkan Menembus Tubuhnya Dan Mencabik Cabiknya Ia Tidak Mengerti Esensi Darah Lima Warnanya Jelas Sudah Melelehkan Panah Ini Jadi Mengapa Dirinya Masih Menderita Walaupun Cipu Masih Belum Mati Tapi Ia Tidak Bisa Menggerakkan Tubuhnya Sama Sekali Esensi Darah Mencianseng Tidak Masuk Ketubuhnya Tetapi Gelombang Kekuatan Mengerikan Menembus Dan Menghancurkan Kekuatan Hidupnya Garis Keturunanmu Memang Kuat Layak Menjadi Raja Yang Abadi Namun Itu Tidak Berarti Banyak Yang Penting Adalah Aura Pertempuran Saya Kekuatan Saya Dan Saya Hanya Meminjam Kekuatan Esensi Darah Saya Kuat Karena Diri Saya Sendiri Bukan Karena Garis Keturunan Saya Meng Tianseng Berkata Dengan Dingin Ia pun Melangkah Maju Inti Pedang Muncul Di Tangannya Lagi Dan Langsung Memenggal Kepala Cipu Gimana Andrew Semoga Anda Terhibur Dengan Cerita Saya Setelah Menggal Kepala Makhluk Tertinggi Dari Klan Kaisar Apakah Yang Akan Dilakukan Meng Tianseng Selanjutnya Penasaran Kalau Tanya Tunggu Episode Berikutnya Sekitu Dulu Untuk Hari Ini Sadede Undur Diri Arigato Mohon Maaf Andrew Kemarin Anda Upload Karena Ada Kegiatan Keluarga Jadinya Kemaleman Dan Capek Sekali Andrew Jadi Saya Upload Hari Ini Oke Andrew